Senin malam, kasar Pulwipi Kota Jambi yang isma bersama beberapa personilnya dan Kadis Perindak Kota Jambi Komari, Kadis Budpar Rindang Aprianto, serta Kepala Badan DPRD Kota Jambi M. Subuhi, melakukan penyitaan 144 botol miras atau minuman beralkohol di KP Resto Brade. Berikutnya 128 botol di Sulanjana Kuliner, dilakukan penyitaan karena dibisniskan tanpa seizin pemerintah Kota Jambi alias ilegal. Seusai dari penyitaan, petugas bertolak ke tempat karaoke bernama Hopeng dan petugas menyegil tempat tersebut karena berdiri tanpa pembayaran pajak. Aksi berjalan penuh dramatis, di mana pemilik usaha sempat menutup pintu bangunan tidak mengizinkan petugas masuk. Setelah degosiasi sengit, pelaku usaha berhasil ditaklukkan. Kepala Satuan Polisi Pemampu Pajak Kota Jambi menegaskan pihaknya tidak mengendol, tetap melakukan tindakan tegas sebelum pelaku usaha yang membandel menuntaskan kesalahannya dan Iko sebagai peringatan kepada pelaku usaha lainnya yang membandel. Ini khusus untuk restoran Hopeng. Hopeng ini memang sudah dua kali kita turun. Nah, bahkan sudah terjadi ada semacam bentrok antara yang dari anggota FPI malam minggu. Nah, sekarang kita memang kita anggap sudah menyalahi aturan. Maka malam ini kita segelang.